Halo teman-teman apa kabar semuanya kali ini jam 10 pagi ya aku mau persiapan cari bahan-bahan untuk masak dan aku tuh bingung banget hari ini langanan aku bibit sayurnya nggak ada lewat lagi belum lewat ini hari Senin ya teman-teman ya jadi aku mau cari ide apa sih sebenarnya yang bisa dimasak untuk kali ini ya untuk lauknya aku sudah dapet Alhamdulillah ada ikan ya untuk sementara untuk sayurnya belum juga ada dan aku mau cari-cari di sekitar rumah Oke ikuti terus ya perjalanan aku Oke teman-teman ayo langsung aja kita cari yuk itu bisa kemarin belum aku bersihkan karena masih mau aku pilih-pilih lagi ya teman-teman itu udah lumayan bersih ya kebun aku teman-teman ya itu hari kemarin dan aku belum sempet bertanam Oke kita cari aja dulu deh sayur mayur dimana aku punya ide mau cari apa namanya kates kates tapi di depan rumah ya ini kok atas aku ini teman-teman lihat deh ini baru berbunga ke mudah cukup besar ya nih aku nandung sendiri kalau yang ini ya ini kayaknya katesnya kates buah bukan kates yang bunga tuh lainnya yang cewek katesnya aku punya dua pohon teman-teman ini ada pohonnya nih ini juga sudah mulai berbunga di sayang ini ada hewan-hewan ini yang menghambat pertumbuhan dari buah-buahnya nih harian tuh disini udah buahnya teman-teman nah ternyata nih ini buang aja nih teman-teman ngeri banget ya nih ini hama yang bikin rusak tanaman teman-teman lihat teman-teman beri banget mau kesemprot nanti ini nah ini yang di sebelah rumah aku aku mau cari yang di depan rumah yang nanang sebenarnya bukan aku yang di depan rumah itu mertua aku ya ibu mertua tapi boleh diminta nih teman-teman tadi sudah aku cabutin nih ya ini aku pagi-pagi tadi sudah bersihkan pohon cabai aku dari hama-hama tuh tuh kotor nanti aku sapu Oke lagi sini di depan rumah aku di sini di dalam gang yang teman-teman jadi sunyi itu sejuk dan buahnya di sini teman-teman gimana ya aku mau ngambil ini tinggi banget enggak yang kecil aja deh aku udah minta sih kemarin katanya boleh diambil yang kecil aja deh waduh oke lepet lumayan kita mau masak apa ini hari ini dan ini aku mau ambil daun salam untuk bumbunya nanti oke teman-teman ini hasil apa nama tadi buah ya buah katanya semuda yang petik di depan ini sker banget ukurannya sedang aja segini cukup teman-teman karena bakal aku tambahin sayur lain nah kali ini aku pengen masak sayur lode yang biasa ibu aku masak zaman aku dulu kecil ya sering banget tiba aku masak sayur lode ala-ala khasnya dari kota Salatiga ya karena dulu asal orangtuaku dari Salatiga dan ini aku mau mencoba memasak menjadi sayur lode khas dari Salatiga Jawa Tengah ya oke teman-teman dan langsung aja ini kita kupas temen-temen ya ya ini temen-temen sudah aku kupas nih aku buang juga di dalamnya masih mudah banget pasti enak banget seger banget ya karena hasil panen sendiri ya sepanan di depan rumah minta dengan ibu mertua karena kebetulan ibu mertua tinggal tidak jauh dari tempat tinggal aku deket banget nah ini ini fotonya sesuai selera aja jadi biar mirip dengan apa menyerupai dengan labu siam aku bikin kotak-kotak aja temen-temen ya biar cantik nah ini temen-temen sudah selesai udah aku cuci ya ini ya jadinya kayak gini dan kita sisihkan aja kita mau bersihkan lagi sayuran yang lain nah ini sisa-sisa yang ada di kertas itu cuma sayuran ini jadi bakal aku tambahin sayur-sayur kol sama ini nih jadi kalau lodeh yang dari salah tiga itu biasanya loh itu kalau ini kalau ibu aku ya jadi biasanya campurannya tuh kayak gini biasanya ada kacang panjang terus dikasih juga water juga enak temen-temen dan bau khasnya itu dari ininya temen-temen dari daun top sama daun ini ya daun terangnya biasanya khasnya dari sini nanti bakal aku lihatkan di bumbunya apa aja dan sayurannya aku tambahkan ini dulu aku potong-potong dulu temen-temen ya nah ini temen-temen ya aku sudah bikin bumbunya bawang merah bawang putih cabe sedikit karena anak aku nggak bisa pedas aku kasih cabe besar dan diginya aku buang terus jangan lupa ditambahkan terasi karena ini saya yang bikin seluruhnya jadi enak ya tetep oke aku blender karena aku lagi males ngeluk ya Nah ini kita langsung kita anode ya nih bahkan daun salam sama ini apa juga lengkuas di bosen dulu sampai bawangnya karena ini cabainya kurang banyak jadi warnanya kurang merah ya kalau bak cabainya banyak masih warnanya cantik karena aku enggak punya cabai besar yang banyak jadi nah ini aku tambahkan lagi ya teman-teman karena aku suka bono lebih banyak jadi aku tambahin lagi biar tambah seger ya teman-temannya nah habis ini kita masukkan aja apa namanya sayur buah katesnya buah kates muda ya langsung kita masukkan aja nggak papa karena ini matanya lebih lama karena dia keras ya langsung aja Oke kita tunggu dulu sampai teman-temannya mendidih dan lemah ya sambil menunggu sayurnya aku mau bikin tempe tempe tepung atau tempe mendoan ala-ala gitu ya pakai tepung ini aja tepung bumbu serbaguna sama ditambah tepung biasa ini punya sisa sedikit aja yang biasa maksudnya Oke aku tambahin daun bawang seledri ya biar hal wangi Oke kita tambah air aduk-aduk sampai adonannya pas tempenya udah udah dari kemarin teman-teman ini sudah agak tua tempenya ya tapi masih bagus masih bagus dia belum busuk kan pakai lode pakai tempe pasti enak banget aku tuh suka banget tempe yang dikasih tepung temen-temen kadang aku makan pakai apa ya namanya pakai cabai yang bintiran gitu aku suka banget cabai bijian ya oke aku lanjut dulu ya Oke ini sudah panas teman-teman langsung aja kita masukkan ya karena ini sudah lapar teman-teman kelaparan perutnya sudah peroncangan makam pakai ini nanti abis ini kita goreng ikan sih enak banget temen-teman makanan uang besok makanan orang kampung jadi ingat sangat sama ibu ya karena ini masakan jenis tetep cilu biasaan orang tua masak ini sudah kayak gini kalau di kantor makanan teman-teman oke ini tunggu dulu sampai warnanya kecoklatan ya udah matang temen-temen aja coklat warnanya sangat juga oke matang deh jadi temen-temen sudah didih dan ini tadi sudah beberapa menit aku rebus ya dan lumayan agak lemah dan ini saatnya kita masukkan wortel jadi biar wortelnya nggak terlalu matang enak banget gitu ya temen-temen ya masih ada segar-segar dan kita tambahkan aja dulu beberapa perlengkapan seperti kayak ini garam secukupnya kita ya rasakan ya terus ada seperti biasa micin atau pepsin bilang orang sini ya terus ada juga roll nih coba kita pakai yang ini ya ini yang rasa sapi biar rasanya kayak ada sapi-sapinya gitu ya itu enggak pakai daging sapi tapi ada sapi-sapinya terus kita makan gula gula pasir sedikit ya biar rasanya itu lebih enak gitu gulanya temen-temen ya ambil kalian rasakan ya kira-kira kurang apa sebenarnya ini enak juga ya temen-temen kalau kalian ada kacang yang panjang di rumah atau terong enak banget temen-temen karena enggak ada jadi yang ada aja ya dia seperti biasa kan mager kita rasa dulu ya Bismillah rasa dari terasinya itu temen-temen bikin nambah enak terus ada kayak rasa dari daun salam sama ini tadi Laos perpaduannya enak banget sebenarnya enak lagi kalau kalian tambahkan dengan udang rebon kalian gilih sama bumbunya tadi karena udang rebonku lagi habis enggak apa-apa teman-teman ini aja dulu oke kita tunggu dulu sampai ini kira-kira udah nanti banyak banget nih udah ketotong-totong ya ya langsung dan aku lupa santannya belum masuk ke temen-temen ya nggak apa-apa ini kita masukkan santan santannya sesuai selera kalian mau kalian tenter apa mau kalian agak encer encer boleh biar praktis pakai cara aja aku ya dari yang praktis-praktis jadi teman-teman nih manis ini nanti makannya paket ikan pakai tempe dan aku mau goreng ikan asin pedas ini pokoknya ini super super enak kan Oke kita diangkat dulu sebentar biar mendidih sebentar ya eh ini baunya khas banget dari daun sob sama daun kayaknya ya Oke ini sudah karena udah mendidih seperti ini sudah cukup kita matikan ya dan ini temen-temen tadi aku udah goreng ikan ya ini ikan layang kenapa aku suka banget diri ikan layang karena burinya enggak terlalu banyak terus anak-anak bisa makan temen-temen biasanya kalau nggak ikan layang ikan nila karena ikan nila lagi kosong jadi ikan layang seperti ini temen-temennya jadi anak-anak makan biasa oke kita tunggu sampai warnanya kecepatan temen-temen ini selanjutnya aku mau goreng ikan pedas ikan asin aku sengaja pakai sedikit aja karena nggak temakan kita nggak habis karena asin banget makannya dikit-dikit udah asin Oke langsung aja kita goreng ya Nah temen-temen nah karena tadi sayurnya nggak pedas aku pingin nyambel mentah aja nyambel terasi bahannya itu ada cabai rawit aku campur dengan cabai keriting biar nggak terlalu pedas gitu ya ada garam ada pepsin ada terasi sama bawang merah sedikit aja biar bawahnya nggak terlalu terasa gitu ya Oke langsung aja kita ulap karena kalau masak eh makan tanpa pedas itu nggak enak ya temen-temen ya rasanya aku kebiasaan makan pedas jadi aku nyambel yang cepet aja nyambel terasi ala-ala kampung ala-ala orang desa ya temen-temen ya belum seger pokoknya nah ya tadi terasinya sudah aku bakar ya temen-temen jadi sudah mateng enak baunya nih pokoknya Oke kita tunggu dulu ikan asin aku mateng ya langsung kita cus makan Alhamdulillah teman-teman akhirnya udah mateng juga sayurnya ya sayur lode ala-ala sayur salah tiga ya Nah ini sayur lode ini tempe tepung tempe mendoan ini ikan ada juga sambal terasi sambal mentah sama ikan asin ini aku paling seneng banget makan lodeh pakai ikan asin nah inilah menu sederhana di keluarga aku semoga bermanfaat temen-temen ya sekian dulu kesahayaan aku terima kasih sudah nonton jangan lupa eh di-share di-comment di subscribe ya temen-temen ya Oke terima kasih Assalamualaikum dan selamat mencoba hai 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 ini Bang Bang ada mamam juga Sini, sloppy